Tim Nas Folli Indonesia menyoroti kekuatan Filipina dan Thailand yang berubah menjelang melawan Vietnam pada laga pertama Si Velik 2023 di Santa Rosa, Filipina, Jumat. Vietnam tampaknya jadi satu-satunya tim yang tidak membuat perubahan pada skuad di seri kedua Si Velik 2023 di Filipina meski demikian asisten pelatih tim Nas Folli Indonesia Samsul Jais mengatakan, akan tetap mewaspadai Vietnam pada laga pembuka nanti. Tetap kami waspadai, Vietnam, karena bagaimana juga, mereka pasti ingin dan bangga ketika bisa mengalahkan Indonesia, ucap Samsul Jais kepada CNN Indonesia.com, Kamis. Pada seri kedua Si Velik 2023 di Filipina, Thailand merombak skuad menggunakan kombinasi pemain senior dan pemain U-21. Sementara Filipina menurunkan bintang-bintang yang absen di AVC Challenge Cup 2023 dan seri pertama Si Velik di Sentul. Perubahan Filipina dan Thailand tersebut diwaspadai tim merah putih. Kami waspadai semua tim, khusus-khususnya Filipina yang memasukkan dua pemain, Brian Bagunas dan Mark Espejo. Dua pemain ini pernah bermain di Liga Jepang, termasuk juga Thailand yang semua pemainnya ganti, kata Samsul. Artinya secara kondisi fisik Thailand dalam kondisi yang baik, sementara Indonesia kita tahu, mereka setelah dari Taiwan lalu bertanding di Sentul. Ini juga setidaknya akan berdampak terhadap kebugaran mereka, ujar Samsul menambahkan. Samsul Jais menuturkan Fahri Septian Putra Tama dan kawan-kawan sudah berlatih di Santarosa Kompleks sejak Rabu. Pada Kamis ini tim asuhan Jiang Jie juga akan kembali menjalani latihan terakhir jelang pertandingan. Sive League 2023 seri Filipina akan segera dimulai. Pada Sive League 2023 seri kedua ini, outside hitter tim Nas Folley Filipina, Brian Bagunas akan kembali bergabung dengan, setelah beberapa kali absen membela negaranya. Brian Bagunas yang kerap disebut sebagai rival Rivan Nurmulki, saat sama-sama berkarir di Jepang memang melewatkan berbagai turnamen folly. Mulai dari SEA Games 2023 hingga APC Challenge Cup 2023. Bahkan, pefolley yang bermain untuk Winstria, Taiwan, ini tak turut serta pada leg 1 Sive League 2023 di Indonesia, 21 hingga 23 Juli 2023 lalu. Lantas dengan kehadirannya di turnamen folly 4 negara ASEAN, pemiliki nomor punggung 1 itu diprediksi semakin meramaikan persaingan juara leg 2 Sive League 2023, di Santa Rosa, Manila, Filipina, 28 hingga 30 Juli 2023. Keikut sertaan Bagunas berlawanan dengan absennya Rivan Nurmulki dalam event Sive League 2023. Timnas Folly Putra Indonesia mengganti peran Rivan dengan memanggil Dimas Saputra. Otomatis, dual Brian Bagunas dan Dimas Saputra bakal tersaji saat Filipina versus Indonesia yang jadwalnya digelar Sabtu, 29 Juli 2023, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berstatus sebagai pemain senior, tentu permainan Bagunas dan Dimas dinantikan folly mania. Keduanya memiliki penggemar di negara masing-masing, tentu diprediksi akan menarik perhatian di lapangan maupun layar televisi. Tak seperti mengenal Rivan pernah berkompetisi di Liga Folly Jepang, Bagunas bakal kesulitan saat menghadapi Dimas. Kendati keduanya pernah bertemu pada ajang SEA Games 2019, namun perkembangan permainan dua pevolit tim Nas Beda Negara ini juga patut diperhatikan. Apalagi, Dimas bakal menjadi pemain abroak dengan membela klub Hatta Sport Club, Uni Emirat Arab. Bagunas dan kolega akan mewaspadai gaya permainan Dimas juga para juru gebuk muda yang dimiliki squad asuhan Jeff Jiangjian. Ditambah lagi, Indonesia mencatatkan tinta emas dengan menjuarai Lex 1 Sivelik 2023 setelah meredam kekuatan Thailand dengan skor 3-1. Servis Anurag Panram yang sempat menjadi momok bagi tim Nas Folly Putra Indonesia mendadak tak bertaji dalam laga pemungkas Sivelik 2023 seri pertama. Servis Floating yang dilakukan Anurag dan pemain-pemain Thailand lainnya, yang menjadi masalah di Asian Volleyball Challenge, AVC, Cup 2023, bisa diterima dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Seperti diungkapkan tim pelatih, pemain-pemain Indonesia mempelajari cara receve dari servis floating sehingga bisa melakukan serangan dengan baik. Salah satu pemain yang kerap menerima servis dan bisa meredam dengan baik floating serve dari Anurag adalah Prasoljo. Pemain berposisi libero itu bukan hanya diandalkan saat melawan Thailand. Sebelumnya pemain Jakarta Lafani Aloban tersebut juga tampil membela Indonesia di laga melawan Filipina dan Vietnam. Prasoljo mendapat menit bermain lebih banyak ketimbang libero lainnya, Irpan yang merupakan anggota tim Nas Indonesia di AVC Cup 2023. Penampilan cemerlang Prasoljo di Sivelik 2023 bisa menjadi tiket bagi pemain 24 tahun itu menembus tim Nas Volley Indonesia pada Asian Games atau kejuaraan Asia. Pada penampilan tahun ini, posisi libero di tim Indonesia dihuni beberapa orang berbeda. Di ajang SEA Games, terdapat Fahreza Raha dan Henry Adenovian. Sedangkan di AVC Cup 2023 Fahreza dan Irpan yang menjadi libero. Yang tak kalah disorot oleh netizen adalah tentang harga tiket. Harga tiket Sivelik 2023 seri 2 di Filipina dipastikan lebih murah ketimbang saat gelaran di Indonesia. Panitia lokal Sivelik 2023 telah merilis harga tiket yang dijual secara daring untuk ajang yang berlangsung di City of Santa Rosa Sports Complex, 28 hingga 30 Juli nanti. Harga tiket dibagi dalam dua kategori yakni tribun bawah dan tribun atas. Harga tiket tribun atas dijual Rp120 atau setara Rp33.000 dan tribun bawah dibanderol Rp220, Rp60.000. Harga tiket yang dijual pihak Pan Pels Sivelik di Filipina ini empat kali lebih murah dibandingkan saat berlangsungnya seri pertama di Indonesia. Seperti diketahui, PVC membanderol harga tiket pertandingan dengan harga Rp250.000. Sebanyak 800 lembar tiket dilepas setiap harinya dalam ajang yang berlangsung selama empat hari di padepokan voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul. Timnas Voli Indonesia menunjukkan peningkatan yang menjanjikan saat melawan Thailand dalam Laga Pamungkas Sivelik 2023 seri pertama. Pertandingan tersebut berlangsung di padepokan voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Minggu, 23 Juli 2023, dan berakhir dengan skor 3-1, 21-25, 25-17, 25-23, 27-25, untuk keunggulan Indonesia. Hasil ini menjadi pembalasan.